Intro Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, Pemirsa Program. Mari membaca Alkitab GKI Karangsaru dimanapun berada. Puji syukur malam ini kita boleh bersama-sama bertemu kembali untuk melanjutkan bacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelumnya, mari kita terlebih dahulu berdoa untuk memohon penyertaannya. Mari kita berdoa. Selamat malam Bapak bertata dalam kacaan surga. Puji syukur kami panjatkan gaya tiratmu karena malam hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk membaca firmanmu dan merenungkan firmanmu. Terima kasih juga karena kau sudah boleh berkati kegiatan kami seharian tadi ya Tuhan. Terima kasih karena kau sudah mau sertai sampai malam hari ini. Sebentar kami mau membaca dan merenungkan sedikit firmanmu ya Tuhan. Geranya kau mau berkati apa yang boleh kami baca, apa yang boleh kami renungkan, bisa berguna bagi kehidupan kami, bisa menjadi terang dan pelita bagi kehidupan kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Bapak pendeta utama ya Tuhan yang akan menyampaikan firmanmu pada malam hari ini. Keranya kau mau berkati beliau supaya apa yang boleh beliau sampaikan, bisa berkenan di hadapanmu dan bisa menjadi berkat bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam mamamu saja, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema bacaan Alkitab kita pada malam hari ini adalah Anda memiliki karunia. Bacaan diambil dari 1 Korintus 11 ayat 2 sampai 1 Korintus 14 ayat 40 yang berbunyi demikian. Aku harus memuji kamu, sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki, sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu, perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Pertimbangkanlah sendiri, patutlah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu, bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang. Tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Tetapi jika ada orang yang mau membantah, kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar, bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan, sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri. Sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghindarkan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil Tuhan. Sesudah makan, lalu berkata, Tuhan ini adalah perjanjian baru yang dimetraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu, ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak diantara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik, supaya kita tidak dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu, saudara-saudaraku, Jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Sekarang, tentang karunia-karunia roh. Aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu, bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh roh kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam setiap orang. Tetapi, kepada tiap-tiap orang, dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab, kepada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh, yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh, memberikan kuasa untuk mengadakan musisit. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat. dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh demikian pula kristus sebab dalam satu roh kita semua baik orang yahudi maupun orang yunani baik budak maupun orang merdeka telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota tapi atas banyak anggota andaikan kaki berkata karena aku bukan tangan dan aku tidak termasuk tubuh jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh dan andaikata telinga berkata karena aku bukan mata aku tidak termasuk tubuh jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh andaikata seluruhnya adalah telinga dimanakah penciuman tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang digendakinya andai kata semuanya adalah satu anggota dimanakah tubuh memang ada banyak anggota tetapi satu tubuh jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan aku tidak membutuhkan engkau dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki aku tidak membutuhkan engkau malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat kita berikan penghormatan khusus dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok kita berikan perhatian khusus hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus supaya jangan terjadi pepecahan dalam tubuh tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan karena itu jika satu anggota menderita semua anggota turut menderita jika satu anggota dihormati semua anggota turut bersuka cita kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat pertama sebagai rasul kedua sebagai nabi ketiga sebagai pengajar selanjutnya mereka yang mendapatkan runia untuk mengadakan musisat untuk menyembuhkan untuk melayani untuk memimpin dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar adakah mereka semua mendapatkan runia untuk mengadakan musisat atau untuk menyembuhkan atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh atau untuk menafsirkan bahasa roh jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat tetapi jika aku tidak mempunyai kasih aku sama dengan gong yang berpemandang dan canang yang gemerincing sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung tetapi jika aku tidak mempunyai kasih aku sama sekali tidak berguna dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikitpun tidak ada faidahnya bagiku kasih itu sabar kasih itu murah hati ia tidak cemburu ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan tetapi bersuka cita karena kebenaran ia menutupi segala sesuatu percaya segala sesuatu mengharapkan segala sesuatu sabar menanggung segala sesuatu kasih tidak berkesudahan nubuat akan berakhir bahasa roh akan berhenti pengetahuan akan lenyap sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna tetapi jika yang sempurna tiba maka yang tidak sempurna itu akan lenyap ketika aku kanak-kanak aku berkata-kata seperti kanak-kanak aku merasa seperti kanak-kanak aku berpikir seperti kanak-kanak sekarang sesudah aku dewasa aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal demikianlah tinggal ketiga hal ini yaitu iman, pengharapan, dan kasih dan yang paling besar diantaranya ialah kasih kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh terutama karunia untuk benuguet siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata dengan manusia tetapi kepada Allah sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia tetapi siapa yang benuguet ia berkata-kata kepada manusia ia membangun menasihati dan menghibur siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh ia membangun dirinya sendiri tetapi siapa yang benuguet ia membangun jemaat aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh tetapi lebih daripada itu supaya kamu benuguet sebab orang yang benuguet lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun jadi saudara-saudara jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh apakah gunanya itu bagimu? jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa tetapi yang berbunyi seperti seruling dan kecapi bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu? apakah yang dimainkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? demikian juga kamu yang berkata-kata dalam bahasa roh jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas bagaimana orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara ada banyak entah berapa banyak macam bahasa di dunia sekalipun demikian tidak ada satu pun diantaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya dan dia orang asing bagiku demikian pula dengan kamu kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh tetapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh maka rohkulah yang berdoa tetapi akal budiku tidak turut berdoa jadi apakah yang harus kubuat? aku akan berdoa dengan rohku tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik tetapi orang lain tidak dibangun olehnya aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan lima kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh saudara-saudara janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu jadilah anak-anak dalam kejahatannya tetapi orang biasa dalam pemikiranmu dalam hukum Taurat ada tertulis oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing aku akan berbicara kepada bangsa ini namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku firman Tuhan karena itu karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman tetapi untuk orang yang tidak beriman sedangkan karunia untuk penubuat adalah tanda bukan untuk orang yang tidak beriman tetapi untuk orang yang beriman jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila tetapi kalau semua bernubuat lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata sehingga ia akan sucut menyembah Allah dan mengaku sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu jadi bagaimana sekarang saudara-saudara bila mana kamu berkumpul hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu yang seorang masmur yang lain pengajaran atau penyataan Allah atau karunia bahasa roh atau karunia untuk menaksirkan bahasa roh tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun jika ada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh biarlah dua atau sebanyak-banyaknya tiga orang seorang demi seorang harus ada seorang lain untuk menaksirkannya jika tidak ada orang yang menaksirkannya hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah tentang nabi-nabi baiklah dua atau tiga orang diantaranya berkata-kata dan yang lain menganggap apa yang mereka katakan tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat pernyataan maka yang pertama itu harus berdiam diri sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan karunia nabi takluk kepada nabi-nabi sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat jika mereka ingin mengetahui sesuatu baiklah mereka menanyakan kepada suaminya di rumah sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat atau adakah firman Allah mulai dari kamu atau hanya kepada kamu saja kah firman itu telah datang jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia roheni ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan tetapi jika ia tidak mengindahkannya janganlah kamu mengindahkan dia karena itu saudara-saudaraku usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur demikianlah sabda Tuhan syukur kepada Allah salam jumpa saudara-saudara kiranya hari ini menjadi hari yang penuh dengan sukacita kita boleh melewati hari ini karena anugerahnya saudara yang dikasih Tuhan Natal adalah sebuah pisiwa besar bagi anak-anak biasanya anak laki-laki dan perempuan memiliki daftar hadiah yang mereka inginkan mereka mengimpikan Natal dan menantikan hari yang besar itu pada pagi hari Natal mereka membangunkan keluarga dan mencari hadiah-hadiah untuk melihat nama mereka namun hadiah Natal menjadi tua dan rusak permainan yang tadinya begitu menyenangkan ini menjadi jenuh untuk dimainkan tetapi ada hadiah yang tidak pernah menjenuhkan menjadi usan atau rusak ini adalah karunia yang Allah berikan kepada anak-anaknya dia tidak memberikan kita game komputer yang terbaru atau setelan baju yang mahal dia memberikan kita karunia rohani kesanggupan adikodrati hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menolong orang lain saudara yang dikasih Tuhan bagaimanakah kita tahu karunia apa yang kita miliki kita dapat mulai dengan melihat kerinduan-kerinduan kita apa yang kita suka lakukan menyanyi berbicara menolong orang lain Allah kadangkala akan memakai tujuan dan impian kita sendiri untuk melayani dia hal ini dapat menolong kita menemukan karunia-karunia yang diberikan Allah kepada kita kita juga dapat memperoleh petunjuk jika kita mempertimbangkan hal-hal yang kita tidak senang untuk melakukannya jika kita tidak menyukai organisasi kemungkinan kita tidak memiliki karunia administrasi namun kadangkala Allah akan membuat kejutan bagi kita suatu karunia mulai berkembang tiba-tiba kita mendapati bahwa kita telah mengembangkan sebuah kerinduan dan kesanggupan untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya kita tidak mau atau tidak sanggup melakukannya karunia apakah yang telah Tuhan berikan kepada kita bagaimanakah kita dapat menyenangkan dia untuk melakukannya amin mari kita berdoa Bapak yang baik terima kasih ketika kami boleh menyelesaikan segala tanggung jawab kami di hari ini kami boleh mendengar firman kebenaran bahwa kami tidak perlu lelah untuk belajar kami tidak perlu berputus asa ketika kami belum mampu melakukan banyak hal kiranya melalui semuanya itu menolong kami untuk melihat apa karunia dan talenta potensi yang Tuhan berikan dan juga menolong kami untuk terus berusaha bahwa kami percaya ketika Tuhan menghendakinya kami akan dimampukan melalui proses yang tekun kami jalani oleh karena itu Tuhan berkatilah kami semua terutama hari ini kami boleh melihat karya Tuhan kami boleh merasakan kasih Tuhan sehingga malam ini kami boleh melepas lelah kami bahkan kami terus percaya hari-hari kehidupan kami ditolong dan diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus kami berdoa kami bersyukacita amin selamat beristirahat selamat melepas lelah saudara kiranya hari ini menjadi hari yang penuh dengan syukacita karena kita tahu Tuhan berserta Tuhan Yesus memberkati kita semua selamat menikmati